Intro Hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana dalam hidup kita Kalau kita berkata kita mau menabur air mata, menabur doa Kita gak bisa tinggal dalam ketakutan Bapak Ibu Ketakutan itu melemahkan, katakan kanan kiri anda ketakutan itu melemahkan Sangat melemahkan sehingga membuat bahkan seorang nabi besar, Elia Gak bisa apa-apa padahal dia itu yang menurunkan api, dia yang membuat mujizat Tapi ketika dia diliputi ketakutan seakan-akan Dia ini jadi pribadi yang kayak gak kenal siapa Tuhan yang ia sembah Nah itu seberbahayanya ketakutan itu sampai seperti itu Ada orang-orang itu bahkan mungkin karena ketakutan dia itu jadi contoh yang sederhana Ada orang takut, contoh kecoak Tapi anda harus lihat ke situ, anda adu-adu gimana ya masuk gak masuk gak Ada kecoak di depanku persis gak masuk Akhirnya anda malah kehilangan sesuatu yang baik Hanya karena ketakutan yang tidak pernah beres Hari ini pagi ini Nanti pulang Mungkin sepanjang firman kita pikirkan baik-baik Apa sih ketakutan-ketakutan kita hari ini Yang justru membuat kita itu jadi lemah Ketakutan itu melemahkan dan ketakutan bukan dari Tuhan Kalau anda lihat Petrus ketika dia mau melangkah Tuhan kalau itu engkau izinkan aku berjalan di atas air Satu-satunya nanti adalah Petrus yang dia jalan di atas air Kenapa? Karena dia bakur jalan, dia percaya itu Tuhan Dia jalan tapi kena diar, diar, diar Petir datang, anginnya kencang Dia itu kayak waduh gimana-gimana tenggelam Bapak Ibu Mari kita belajar ketakutan itu melemahkan iman Kalau minggu lalu kita belajar punya iman yang besar Hari ini belajar Supaya kita bisa menabur Menabur air mata itu artinya Kalau kita dalam kondisi yang mungkin gak enak sekalipun Tetap percaya sama Tuhan Sekalipun kita gak berdoa Sekalipun kata-kata kita gak keluar Dalam hati saja kita berdoa Tapi ada air mata yang keluar Kenapa? Karena kita tahu Tuhan Tahu kondisi kita Tuhan mengerti Bahkan Tuhan peduli Yang percaya katakan amin Maka dari itu hari ini Kalau kemarin kita belajar Bagaimana punya iman yang besar Berpikiran besar Betul saya setuju Kita harus punya pikiran yang besar Beberapa kali saya ketemu dengan beberapa jemaat Saya sampaikan apa yang Pastor Philip juga sampaikan Berpikirlah besar Kalau berpikirnya kecil Kita akan kehilangan banyak momentum Allah Yang Tuhan sediakan dalam hidup kita Yang mungkin gak semua orang Dapat itu Berpikir besar Katakan kanan kiri anda Berpikir besar Nah salah satu yang menghambat kita berpikir besar Adalah ketakutan Dan pagi ini Kita akan belajar bersama-sama Dari kisah Elia Tapi yang kemarin Kemarin waktu saya sharing disini Itu di Gunung Karmel Sekarang Elia di Gunung Horeb Mari buka bersama dengan saya Satu Raja Raja 19 Ayat 1 sampai dengan 18 Saya akan bacakan Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel Segala yang dilakukan Elia Dan pria Elia membunuh semua nabi Baal itu dengan pedang Maka Isabel menyuruh seorang suruhan Mengatakan kepada Elia Beginilah kiranya para Allah Allah disini Baal ya Menghukum aku Bahkan lebih lagi daripada itu Jika besok kira-kira Pada waktu ini Aku tidak membuat nyawamu Sama seperti nyawa Salah seorang dari mereka itu Maka takutlah ia Lalu bangkit dan pergi Menyelamatkan nyawanya Dan setelah sampai ke Bersheba Yang termasuk wilayah Yehuda Ia meninggalkan bujangnya disana Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun Sehari perjalanan jauhnya Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar Kemudian ia ingin mati Katanya Cukuplah itu Sekarang ya Tuhan Ambillah nyawaku Sebab aku ini tidak lebih baik Daripada nenek moyangku Sesudah itu ia berbaring Dan tidur di bawah pohon arar itu Tetapi tiba-tiba seorang malaikat Menyentuh dia Serta berkata kepadanya Bangunlah makanlah Ketika ia melihat sekitarnya Maka pada sebelah kepalanya Ada roti bakar Dan sebuah kendi berisi air Lalu ia makan dan minum Kemudian berbaring pula Tetapi malaikat Tuhan Datang untuk kedua kalinya Dan menyentuh dia Serta berkata Bangunlah makanlah Sebab kalau tidak Perjalananmu nanti Terlalu jauh bagimu Maka bangunlah ia Lalu makan dan minum Dan oleh kekuatan makanan itu Ia berjalan Empat puluh hari Empat puluh malam Lamanya Sampai ke gunung Allah Yakni gunung Horeb Lalu dikatakan Ais selanjutnya Disana Masuklah ia ke dalam Sebuah gua Dan bermalam disitu Maka firman Tuhan Datang kepadanya demikian Apakah kerjamu disini Hai Elia Jawabnya Aku bekerja Sekiat-kiatnya bagi Tuhan Allah semesta alam Karena orang Israel Meninggalkan perjanjianmu Meruntukkan Mesbah-mesbamu Dan membunuh Nabi-Nabimu Dengan pedang Hanya aku seorang dirilah Yang masih hidup Dan mereka ingin Mencabut nyawaku Lalu firmannya Keluarlah Dan berdiri Di atas gunung itu Di hadapan Tuhan Maka Tuhan lalu Tuhan berlalu Angin besar Dan kuat Yang membelah Gunung-gunung Dan memecahkan Bukit-bukit batu Mendahuli Tuhan Tetapi Tidak ada Tuhan Di dalam angin itu Dan sesudah angin itu Datanglah gempa Unik ya Bapak Ibu Habis angin gempa Elia ini sebenarnya Nabi yang luar biasa loh Dia tuh Nabi Yang datangkan api Dia Nabi Yang dia melihat Keperkasaan Tuhan Itu seperti apa Betapa gegap Gempita Turunkan api Bar Langsung nyambar Paritnya kering loh Minggu lalu kita belajar Beberapa ketungin lalu kita belajar Paritnya tuh sampai kering Jadi kalau kita lihat sini Angin besar Anginnya berlalu Tapi gak ada Tuhan Lalu dikatakan selanjutnya Dan sesudah Sesudah gempa itu Datanglah api Bahkan gempa loh Gempa itu Tapi gak ada Tuhan juga Lalu datanglah api Tetapi Tidak ada Tuhan Dalam api itu Unik ya Ini Nabi yang menurunkan api Habis itu Dalam kondisi ketakutannya Ada api menyambar Tapi gak ada Tuhan disitu Lalu dikatakan Dan sesudah api Itu datanglah Bunyi angin Sepoi-sepoi basah Dalam bahasa Inggrisnya A gentle whisper Sebuah bisikan tuh yang gentle Contoh Elia 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 Sebuah bisikan kayak angin Sepoi-sepoi basah Yang gak semua orang dengar Bayangkan kalau anda dengar Anda angin gemuruh Yang kencang Pasti anda dengar Tapi ini angin Sepoi-sepoi Lalu dikatakan Segera sesudah Elia mendengarnya Ia menyelubungi mukanya Dengan jubahnya Lalu pergi keluar Dan berdiri di pintu gua itu Maka datanglah suara Kepadanya yang berbunyi Apakah kerjamu disini Hai Elia Jawabnya Aku bekerja Segiat-giatnya Bagi Tuhan Allah semesta alam Karena orang Israel Meninggalkan perjanjianmu Meruntuhkan mesbah-mesbahmu Dan membunuh nabi-nabimu Dengan pedang Hanya aku seorang dirilah Yang masih hidup Dan mereka Ingin mencabut nyawaku Firman Tuhan Kepadanya Pergilah Kembalilah ke jalanmu Melalui padang Gurun ke Damsik Dan setelah engkau sampai Engkau harus mengurapi Hasael Menjadi raja atas aram Juga Yehu Cucu Nimsi Haruslah kau urapi Menjadi raja Atas Israel Dan Elisa bin Safad Dari Abed Meholah Harus kau urapi Menjadi nabi Menggantikan Engkau Stop isi itu Mari kita belajar Dalam hidup kita Tantangan itu selalu ada Katakan kanan kiri kita Tantangan itu selalu ada Tantangan Masalah itu selalu ada Bapak Ibu Selalu ada Dalam hidup kita Elia ini sama Kalau anda melihat Bayangkan Elia Elia ini takut mati Yang ironis Dikatakan Urapi nabi Elisa Menggantikan engkau Sayang ya Hanya karena ketakutan Walaupun saya gak ngerti Pasti Tuhan punya rencana Karena nanti setelah ini pun Kalau anda baca baik-baik Elia itu masih Menurunkan api Menyambar Blar Itu masih terjadi Tapi disini kita belajar Elia menghadapi Tantangan Dia dikejar oleh Isabel Yang mau membunuh dia Karena apa yang dia Perbuat kepada Nabi-Nabi Baal itu Kalau kita lihat Elia itu gak salah Justru Elia melakukan Apa yang benar Di mata Tuhan Tetapi Elia yang berani Bahkan dia melawan Nabi-Nabi Baal itu Empat puluh Bleng Api menyambar Ternyata dia takut Ketika apa Mendengar ada orang yang berkata Aku menyuruh orang-orang Untuk membunuh engkau Elia itu takut Ketakutannya Membuat dia itu Perkara yang simpel Dia katakan seperti ini Kemudian Ia ingin mati Katanya Cukuplah itu Sekarang ya Tuhan Ambillah nyawaku Sebab Aku ini Tidak lebih baik Daripada Nenek moyang Bayangkan Dia orang yang takut Mati Tapi Tuhan Ambil nyawaku Anda lihat Kondisi Elia Ini kondisi Mungkin Sangat-sangat Terburuk Orang yang sangat Terburuk Dia itu Gampang sekali Untuk berkata Aku ingin Sudah saja Cukup seperti ini Sudah Rasanya itu Enggak bisa Ini Enggak bisa jalan Anda lihat ya Ada orang-orang Itu kalau menemukan Jalan buntu Terus Ujungnya Dia kayak seakan-akan Memuaskan daging Aja Mati ajalah Mati ajalah Sudahlah Aku bunuh diri ajalah Perkara yang simple Elia loh Seorang Nabi Tuhan Yang besar Nabi loh ini Orang penyampai Wahyu daripada Tuhan Yang besar Mendatangkan api Ternyata Ketika dia menghadapi Orang yang Mau membunuh dia Tantangan itu Membuat Elia itu Jadi kecil Tantangan-kanan kiri anda Elia itu Jadi kecil Seorang Nabi Bahkan yang mendatangkan hujan Nabi yang mendatangkan hujan Yang pekal Ada awan setapa Oke Suruh Ahab dan pasukannya Turun segera Karena Alam memberikan hujan Air turun Bahkan Dia pegang ini Dia lari Mendahului kereta kuda Saya tuh gak habis pikir Ketika dia cuma Diancam Mau dibunuh Kok sudah takut Padahal Kalau dia lari aja Mendahului kereta kuda Kita lihat ya Betapa Elia itu sadar Dirinya itu disertai Katakan disertai Tapi orang ini Takutnya setelah mati Lalu Kalau anda lihat Disini Sesudah itu Ia berbaring tidur Di bawah pohon arah itu Tetapi tiba-tiba Seorang malaikat Menyentuh dia Dan berkata Bangunlah Makanlah Nah disini kita belajar Seterpuruk-puruknya nanti Elia ini Tuhan itu tetap peduli Hari ini dalam hidup kita Kalau kita menghadapi Suatu tantangan Yang itu membuat kita Ketakutan Oh rasanya Aku mau melangkah aja Kok sulit Percayalah Tuhan itu tetap peduli Dengan hidup kita Kalau kita mau berpikir besar Gak bisa kita melihat Oh aku mau perkara yang besar Disana Tapi ada tantangan disini Kita melihat Atau merasa bahwa Kok aku Seakan-akan seorang diri Elia itu merasa dirinya Menghadapi sendirian Padahal Elia itu Adalah nabi Yang kalau doa Dia seorang biasa Dia berdoa Kenapa dia gak berdoa Dia menikmati Kedagingannya Dia malah meratapi Aku mati aja Sampai malaikat Tuhan itu datang Bangunlah Makanlah Elia makanlah Bangunnya itu mungkin Bangun Elia Bangun Makan Makan Lalu dilihat disini Bangunlah dan makanlah Ketika ia melihat sekitarnya Pada sebelah Kepalanya ada roti bakar Dan sebuah kendil Berisi air Lalu ia makan dan minum Kemudian berbaring Dikatakan Ia makan dan minum Kemudian berbaring pula Habis Elia itu dibangunkan Mungkin gak sadar siapa yang bangunkan Elia Bangun Bangun Makan Makan Lihat di kepala Roti Dan kendil Habis makan Lihat ya Ini orang Bapak Ibu Mengalami Pemeliharaan Daripada Tuhan Habis makan Dia berbaring lagi Orang Yang ketakutan Gak punya Gairah hidup Sungguhan Bagaimana kita Mau masuk Dalam rencana Tuhan yang besar Imannya Daruntuh Orang yang ketakutan Dia gak bisa Beriman Dengan bulat teguh Kepada Tuhan Elia Dia itu kurang apa Bapak Ibu Bayangkan Dia mau dibunuh Tapi dia mengalami Pemeliharaan Anda bisa nangkap ya Dia mau dibunuh Tetapi dia sendiri Malah Melihat Dia noleh Ada roti dan kendil Yang dia tahu Itu gak ada sebelumnya Setelah makan Dan minum Dia apa Tidur lagi Berbaring lagi Ini orang apa Gak lihat Dalam hidupnya Kenapa orang Seperti Elia Kok gak sadar Tuhan itu menyertai Kenapa malah Aduh Reban lagi Padahal dia sudah Mengalami loh Kasih setia Udah mengalami Pemeliharaan Daripada Allah Sama dengan kita loh Bapak Ibu Ada orang-orang Di tempat ini Seakan-akan loh Kita itu Mengalami tantangan Kita takut melangkah Kita sudah takut duluan Bahkan ada Pemeliharaan Kita gak sadar Seharusnya Seharusnya Pemeliharaan Tuhan Penyertaan Perkenanan Yang dia berikan Membuat kita sadar Kita gak sendiri Tapi ada banyak orang Ngerasa Sudah Aku sendirian Gak ada yang nolong aku Gak ada yang nolong aku Pak Ari Gak nolong aku Pak Sarwono Kemana Anggota CG Kok gak nolong aku Pak Sarwono Kemana CGL Kemana Pak Sarwono Kok gak nolong aku Padahal dirinya Selihat sendiri Ada penyertaan Tuhan Dalam usahanya Dia disertai Apa Tapi ada ketakutan Yang membuat dia Gak bisa melihat Pemeliharaan Tuhan Orang yang takut Dia gak bisa Melihat pemeliharaan Fokusnya itu Kepada dirinya Bukan kepada Apa yang jadi Maunya Tuhan Saya percaya gini Kalau anda punya Janji Tuhan Di sana Anda ketakutan Anda gak akan Pernah lihat janji itu Percayalah Ketakutan itu Membuat anda Gak bisa melihat Maju Gak bisa melihat Kedepan Gak bisa melihat Rancangan Tuhan Malah anda melihat Kepada Nanti aku gimana Tahun 2023 Berpikirlah besar Tapi Singkirkan Ketakutan Singkirkan ketakutan Ketakutan bukan dari Tuhan Tuhan tidak pernah Memberikan kita ketakutan Justru damai sejahtera Yang percaya Kataan Amin Kok bisa Pak Denny Lihatlah Mana ada Elia ini Di Padanggurun Berjalan Satu hari Lamanya Lalu tiba-tiba Ada roti Dan kendil Kalau bukan Tuhan yang kasih Gak mungkin Bapak Ibu Tapi Karena takutnya Dia ini Anda tahu ya Bapak Ibu Orang ketakutan Itu semangat aja Gak ada Anda ketakutan Contoh Anda takut Contoh ya Usaha Anda itu Turun terus Orang yang takut Dia hanya mikir Stres Aduh 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 Gimana 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 Tapi orang yang beriman Apa yang bisa aku perbaiki Apa yang bisa aku benai Apa yang bisa aku ubah Tapi di titik ini Kita harus melihat Ada orang-orang Yang tinggal dalam ketakutan Justru Justru Dia gak bisa melihat Pemeliharaan Tuhan Makanya Dia bertanya Mana Tuhan Mana Tuhan Mana Tuhan Ada orang-orang yang seperti itu Mana Tuhan Mana pertolonganmu Padahal sudah dikasih Pemeliharaan Elia ini dapat Pemeliharaan Tapi dia malah Berbaring lagi Saya berdoa Tahun 2023 Kalau Anda mungkin Mengalami tantangan Yang itu Membuat Anda Merasa Ada rasa Takut Untuk melangkah ke depan Percayalah Kalau Anda Berjalan bersama Tuhan Seperti Petrus Anda akan berjalan Di atas kemustahilan Apa yang mustahil Jadi gak mustahil Saya itu percaya Kenapa Perkara yang simple Beberapa waktu lalu Ada sebuah CG Kami berdoa Saya dari setelah Saya berdoa Ada orang-orang yang sembuh Ada orang-orang yang membaik Bukan karena kita Tapi saya percaya Yesus masih menyembuhkan Yesus masih mau Yesus masih mau Bahkan saya sampaikan ke CGL-nya Ayo ke depan CGL-nya Yang mimpin Doa CGL-nya berdoa Ini tahun doa Sakit Apa ya Mungkin dokter Sudah fonis Oh gak bisa gak ini Doakan Doakan Simple Tapi kadang dilupakan Kita lebih memikirkan Aduh takut ini Takut ini Aduh kok gini Kok gini Kok gini Taruh Ketakutan Membuat kita jadi lemah Ketakutan Bahkan menguras Semangat kita Apalagi kalau anda punya usaha Nalami tantangan Terus anda takut 2023 gimana ya Kalau anda cuma mikirkan itu Anda berpikiran kecil Orang berpikiran besar 2023 ada tantangan Ada Apa ya yang bisa aku tambahkan Apa yang bisa aku benahi Apa yang bisa aku ubah Itu loh yang kita kerjakan Yang mengerti katakan amin Ya Nah lalu dikatakan Setelah itu Bangunlah makanlah Tetapi malaikat Tuhan Datang untuk kedua kalinya Kedua kalinya Bangunlah makanlah Dan menyentuh dia Serta berkata Bangunlah makanlah Sebab kalau tidak Perjalananmu nanti Terlalu jauh bagimu Maka bangunlah ia Lalu makan dan minum Dan oleh kekuatan makanan itu Bayangkan Kurang apa Elia ini Dan oleh karena Kekuatan makanan itu Ia berjalan Empat puluh hari Empat puluh malam Lamanya Sampai ke gunung Allah Yakni ke gunung Waret Karena makanan itu Elia itu sampai ke gunung Allah Apa Elia itu gak lihat Pemeliharaan Tapi di ayat selanjutnya Dikatakan Disana masuklah ia Kedalam sebuah gua Bermalam disitu Bayangkan ya Nabi Seorang penyampai Pesan Tuhan Maka firman Tuhan Datang kepadanya demikian Apakah kerjamu disini Hai Elia Sama kalau kita punya Jadi seorang pemimpin perusahaan Atau usaha Orang yang bekerja sama kita Kok gak Gak well ya Gak baik ya Kok gak ngerjain apa-apa Malah dia santai-santai Malah dia youtube-an Malah dia contoh Main instagram Santai-santai Nganggur-nganggur Santai aja Sebagai seorang yang memimpin Usaha Pasti nanya Apa kerjamu disini Sama Tuhan itu memberikan Jawatan Nabi Kepada Elia Bukan jawatan Jawatan Nabi loh Ini Nabi Allah Menyampai pesan Wahyu daripada Tuhan Diberikan kepada Elia Tapi kok malah dia itu Lari ketakutan Pergi ke gurun Dari sini saya belajar Ketakutan itu Membuat kita keluar Dari rencana Tuhan Sampai Elia ini ditanya Apakah kerjamu disini Hai Elia Jawabnya Aku bekerja segiat-giatnya Bayangkan Orang ketakutan itu Gak sadar sama kondisinya Orang ketakutan itu Biasanya nanti ujungnya Dia gak sadar Bahwa dirinya ini Perlu ditolong Ditolongnya bukan Pertolongan untuk mengatasi Oh tantangannya Bukan Tapi dirinya ini Rasa takutnya itu Harus dibuang Kenapa Lihat disini Bapak Ibu Aku bekerja segiat-giatnya Bagi Tuhan Alas semesta alam Karena orang Israel Meninggalkan perjanjianmu Meruntungkan mesbam-mesbamu Dan membunuh Nabi Nabuhu Dengan pedang Hanya aku seorang diri Yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawaku Lalu firmannya Keluarlah Berdirilah di atas gunung itu Di hadapan Tuhan Lalu dikatakan Maka Tuhan lalu Tuhan berlalu Angin besar dan kuat Yang membelah gunung-gunung Memacakan bukit-bukit batu Mendalui Tuhan Tetapi tidak ada Tuhan Dalam angin itu Tidak ada Tuhan Ada gempa Habis itu Tidak ada Tuhan Ada api Tidak ada itu Ada api Nyambar juga loh Datang Ber Tidak ada Tuhan Kalau Anda jadi Elia Elia ini orang yang melihat Keperkasaan Tuhan Bahkan melihat perkara-perkara Mujizat yang terjadi Dia ini orang yang Betapa dia itu Kalau saya lihat Betapa bersyukurnya loh Ini orang datangkan api Datang beneran loh Datang beneran Orang bilang Hujan akan turun Dia bilang Hujan akan turun Hujan turun beneran Ini seorang yang sangat-sangat Diurapi Tuhan Tapi bayangkan Justru Tuhan Hadir Di fase Titik terendahnya Elia Bukan dengan Gegap gempita Guncangan gempa Gak ada Tuhan Angin besar Gak ada Tuhan Api nyambar Gak ada Tuhan Maksudnya apa Pak Denny Tuhan itu Mau mengajarkan Elia Elia Sekalipun hari ini Kamu sedang terburu Aku itu sama kamu Aku sama kamu Bukan saat Aku mendatangkan api Gempa Angin besar Ini cuma dipanggil Elia Elia Allah kita itu peduli Sangat peduli Dengan hidup kita Makanya kalau hari ini Kita malah tinggal Dalam ketakutan Itu rugi Bapak Ibu Katakan rugi Rugi sekali Kenapa? Karena Allah kita Dalam tantangan kita Gak pernah loh Tinggalkan kita sendirian Allah kita Masih bersama dengan kita Elia ini Saking dia gak melihat Pemeliharaan Tuhan Itu sampai Elia Bisikan tapi yang jentel Bisikan gak yang melambil-lambil Tapi jentel Elia Makanya di Angin sepoi-poi basah Cuma kayak bisikan doang Bisikan yang mungkin Gak semua orang selalu dengar Tetapi Elia tahu Itu Tuhan Kenapa? Karena selama ini Elia berperilaku Dan bersikap Seperti orang yang Tidak mengenal Allah Bapak Ibu 2023 ini Kita jalani Bisa jalani Seperti biasa Tahun-tahun sebelumnya Tapi satu ini Jangan jadi Seperti orang Yang tidak mengenal Allah Padahal Anda Sudah sekian lama Mengikut Tuhan Berapa dari kita Sudah ikut Tuhan Mengalami Semua perkenanan Penyertaan Betul gak? Contoh yang sederhana Hari ini saya melihat loh Jonathan Sudah mulai aktif Main bus Papa mamanya Sekarang bareng Papanya pelayanan Dia pelayanan Taukah kita masuk Suatu generasi Dimana orang tua Dan anak Mulai melayani bersama Gak cuma ini Sebelumnya Michelle, Pak Jimmy, Ciida Nanti sebentar lagi Kita itu akan mulai Melihat anak-anak kita Ada yang singer Melayani bersama-sama Kalau kita bisa Mengingat yang seperti ini Tolong ingat-ingat juga Bahwa Tuhan Pelihara hidup kita Sampai di titik ini Bukan sembarang Tuhan itu pelihara Sekalipun kita ada tantangan Tuhan pelihara Jangan jadi pribadi Yang seakan-akan Tidak mengenal Allah Elia Ini orang yang hebat Orang yang diurapi Orang yang mendatangkan Segala sesuatunya Tetapi tingkah lakunya Seperti orang yang gak Kenal siapa Allah Yang menyertai dia Yang mengerti kata Amin Tahun ini Akan ada banyak orang Kalau dia Tinggalnya dalam ketakutan Akan banyak rencana Tuhan Yang mungkin hilang Dari hidupnya Sungguh Ada banyak rencana Tuhan Akan hilang Geser satu-satu Kenapa? Karena orang yang takut Dia akan menyimpang Contoh yang sederhana Orang yang takut sama kecoa Di depannya itu ada kecoa Pintu itu kecoa Atau tikus Atau apapun itu Ular bahkan Ya ular semua orang takut mungkin ya Tapi bayangkan Kalau itu cuma apa Tikus di depan kita Tikusnya malah Anda Aduh Gak jadi Anda akan menyimpang Betul gak? Kalau Anda menyimpang Ya kalau Di situ ada pintu Kalau enggak Anda itu harus putar lagi Cari jalan Supaya bisa masuk ke situ Anda bayangkan Orang yang punya ketakutan Dia itu akan menyimpang Dari rencana Tuhan Sehingga apa? Dia itu harus cari Mungkin muter-muter bahkan Supaya apa? Masuk rencana Tuhan Yang ujungnya Kalau Pak Denny Tapi kan tetap masuk Ya gak apa-apa sih Saya cuma mikir Kalau bisa cepat Ngapain kita malah muter-muter Bangsa Israel Itu bisa masuk Nempus satu minggu Satu minggu Sepuluh hari Mungkin masuk Empat puluh tahun Menurut Bapak Ibu Bangsa Israel itu kenapa? Bangsa Israel takut Bener gak? Ini janjinya untuk kita Katanya kita dibawa keluar Enak di Mesir Jadi buddha Bangsa Israel itu takut Akan masa depan mereka Mereka gak berani percaya Apa yang jadi janji Tuhan Untuk mereka Sehingga apa? Yang harusnya seminggu Atau sepuluh hari Mereka tempuh Anmortal Kalau kita tinggal Dalam ketakutan Kita menyimpang Kita rugi Bapak Ibu Rugi Makanya Tuhan katakan disini Di ayat selanjutnya Dikatakan Dikatakan seperti ini Bapak Ibu Saya akan bacakan Ayat 13 Segera setelah Elia mendengarnya Ia menyelubungi mukanya Dan jubanya Lalu pergi keluar Ketika gempa dan lain-lain Sampai sepoi-sepoi basah Bisikan itu datang Elia langsung keluar Lalu Pergi keluar dan berdiri Di pintu gua itu Maka datanglah suara Kepadanya Yang berbunyi Apakah kerjamu disini Hai Elia Alah kita sabar loh Elia sudah dikasih tahu sekali Masih ngotot kan Aku melakukan Segiat-giatnya bagi Tuhan Tapi dia itu Gak sadar Hari ini dia itu menyimpang Hari ini dia menyimpang Padahal dia itu ngomong Aku segiat-giatnya Tapi menyimpang Lalu dikatakan Jawabnya Aku bekerja segiat-giatnya Bagi Tuhan Alas Mesta Alam Karena orang Israel Meninggalkan perjanjianmu Dan meruntukkan mesbah-mesbahmu Dan membunuh nabi-nabimu Dengan pedang Hanya aku seorang dirilah Yang masih hidup Dan mereka ingin mencabut nyawaku Firman Tuhan Kepadanya Pergilah Kembalilah Ke jalanmu Melalui padang gurun Kedamsik Dan setelah engkau sampai Engkau harus mengurapi Hasail menjadi raja Atas Aram Juga Yehu Cucu Nimsi Haruslah kau urapi Menjadi raja Atas Israel Dan Elisa Bin Safat Dan Abel Mehula Harus kau urapi Menjadi nabi Menggantikan engkau Maka siapa yang terluput Dari pedang Dijelaskan Nanti semuanya Tetap akan selesai Luput dari pedang ini Akan lewat sini Dari pedang ini Nanti Elisa Yang akan membunuh semuanya Tapi bayangkan Dikatakan loh Waktu anda dengar Bayangkan ya Bapak Ibu Dikatakan Harus Elisa bin Safat Dari Abel Mehula Harus kau urapi Menjadi nabi Menggantikan engkau Eman ya Waktunya Elia ini Eman Waktunya singkat Saya gak berani berkata Bahwa Oh Elia ini Gagal harus digantikan Atau buktinya Dia masih Bahkan naik ke surga kok Dia gak meninggal Dia maik ke surga Den kereta Kudangan Terbang Tapi Elia Dia ini Orang yang Mungkin Waktunya itu juga Sayang banget ya Bapak Ibu Kalau Elia itu Waktu itu gak takut Saya cuma berpikir aja Berpikir Kalau dia gak takut Seharusnya Dia sekarang Sudah gak disitu Bukan muter-muter Tiduran Tiduran di padang gurun Dikasih makan Tiduran lagi Kayak gak ada Gairah hidup Bukan gitu Bukan malah Masuk ke gua Bersembunyi Lalu ngeliat Ada gumpa Ada Angin Ada api Tapi kok gak ada Tuhan Sampai Tuhan itu Saking sabarnya Tapi kita bisa lihat Betapa Allah itu sabar Mungkinkah Allah juga sabar Dengan kita Ada ketakutan Ketakutan kita Yang mungkin Allah itu juga Contoh ya Pak Ari Pak Ari Ngapain kamu Kayak gitu Ngapain Pak Ari Pak Ari Pak Deni Pak Deni Ngapain Pak Deni Kayak gitu Pak Rizky Pak Rizky Ngapain kok gak Melangkah-melangkah Takut apa Ada banyak perkara Mungkin kita seperti Elia Tapi ujungnya Kita harus lihat Elia itu punya waktu Katakan waktu Seorang Seperti Elia Punya waktu Dimana dia akhirnya Diminta Tuhan Kembali ke jalanmu Engkau harus urapi Bahkan yang terakhir itu Yang urapi Seorang yang akan menggantikan Bapak dan Ibu Ketakutan Itu akan membuat kita Tidak memiliki Gairah hidup Yang kedua Tidak bisa melihat Pemeliharaan Tuhan Dan yang ketiga Keluar dari rencana Tuhan Tiga hal ini saja Kalau Anda lihat Baik-baik Kalau 2023 ini Anda jalani Masih dengan ketakutan-ketakutan Yang seharusnya Anda tahu Tuhan itu Memelihara Anda yang rugi Anda yang rugi Anda yang rugi Apalagi kalau sampai Anda keluar rencana Tuhan Hanya karena ketakutan Mari ubah Kalau enggak Kita seperti Elia Seakan-akan Aku bekerja Sekiat-kiatnya Untuk Tuhan Tapi mereka mau Membunuh aku Makanya aku enggak Kemana-mana Tapi Tuhan mengomong Elia Elia Bu Ivana Bu Ivana Apa kerjamu disini Contoh ya Anda yang takut melayani Anda yang takut melayani Di gereja Nanti aku dianggap so suci Dan kok ini Saya mau ngomong Mungkin enggak Tuhan tanya Pak Ritsky Pak Ritsky Ngapain kamu disini Kapan kamu melayani Aku takut Aku ngerasa enggak layak Enggak ini Pak Tri Pak Tri Ngapain kamu disini Ibadah Pak Denny Betul Ibadah Ngapain kamu disini Kenapa kamu enggak melayani Pak Tri Pak Tri Bayangkan kalau Tuhan Sampai seperti itu Makanya 2023 ini Apa sih ketakutan kita hari ini Dalam usaha kita Usaha kita mengalami guncangan Tetap percaya Loh Pak Denny Terus gimana Enggak ada breakthrough breakthrough Makanya Kalau Anda sudah takut Anda cuma mikirannya Aduh ini gak iso Ini gak iso Tapi kalau Anda beriman Pasti akan menemukan jalan Pasti menemukan jalan Lucu ya Kita beberapa kali Saya dengan Ritsky Profesional muda Dia bekerja Tapi dia juga TLAOG Berapa kali dia ada tantangan Ada ini ada ini ada ini Dia tanya saya Kok kalau kayak gini gimana Oke Jalan dulu aja Ingat gak Jalan dulu aja Jalan dulu aja Jangan dia ini sudah mau stop Enggak di salah tiga loh Kalau dia gak ngelihat Bahwa di salah tiga itu Sesuatu tempat Yang akan memberkati hidupnya Wah waktu itu Dia sedih sekali Betul gak Sudah mau pamit Saya itu dengan iman Saya Waktu mendoakan dia Surat Tuhan Akan angkat Dan peduli dengan hidupmu Masih ingat ya Jangan selesai dulu Jangan nyerah dulu Ingat gak Sekarang Suruh keluar dari salah tiga Gak mau Bapak Ibu Kenapa Gajinya udah gede Saya gini ngomong gini Supaya kita sadar Ini dalam waktu Singkat kan Tuhan tuh Angkat dia tuh singkat Wood night Singkat sekali Saya gak ngerti nominal gajinya Itu urusan dia Dia sharing ke saya Kok aku gak jadi keluar Kenapa Puji Tuhan kok Ya memang puji Tuhan Kalau sudah mulai puji Tuhan Itu selalu Menyenangkan Puji Tuhan kok Apa Aku ini 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 Oh ya Ya wes Kamu jadi keluar dari salah tiga Gak aku Aku disini saja Kenapa Dia hidup murah Gajiku kayak di Jakarta Oh ya Puji Tuhan Tapi ada orang-orang yang takut Buru-buru menyerah Hilang sudah Kalau waktu itu dia Pergi dari salah tiga Bye Tempat terbaik Bagi saya Kalau saya bisa ngomong Tempat terbaik Itu poros ganda Allah Apa poros ganda Allah Bagi kita Pak Anton Pak Anton Bu Yesi Bu Yesi Ngapain disini Oh Pak Dini Aku dengan korban bagus Tapi apa rencana Tuhan disini Sehingga kita itu Kalau menjalani nih Oh nanti ke depan Bisa gak ya Mungkin gak ya Jalanilah bersama dengan Tuhan Kalau anda jalani bersama dengan Tuhan Anda akan melihat Lebih jelas Pemeliharaan Anda akan melihat Lebih jelas Tuntunan Anda akan melihat Lebih jelas Bahkan Tegoran dari Tuhan Tapi kalau anda gak jalani sama Tuhan Cuma tinggal dalam ketakutan Gembar-gemar Aku gak bisa Aku gak bisa Orang takut itu pesimis Aku gak bisa Enggak ini Enggak itu Kenapa? Karena dia gak melihat Bahwa Tuhan terus bekerja melalui hidupnya Dia melihatnya hanya Wah Kondisinya seperti ini Dia cuma melihatnya Aku 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 Dia gak melihat Tuhan itu punya gambaran yang besar Untuk hidupnya Saya itu selalu percaya Bahkan selalu ngomong sama istri saya Tuhan itu taruh kita di salah tiga Dalam jangka waktu terbatas Bagi kami Kalau kami bisa milih Kita di salah tiga Senang-senang aja Kondisi cuaca dan lain-lain Enak-enak aja Saya senang Kondisi salah tiga itu Kondusif Nyaman Tinggal Tapi kita punya waktu terbatas Makanya saya dan istri saya Saya pernah ngomong Bahwa sama full timer Jangan berlambat-lambat Ada rencana Tuhan Jangan sampai kita Takut duluan Kalau takut Kita gak kemana-mana Takut membuat kita lemah iman Takut malah membuat kita keluar Dari rencana Tuhan Hari ini apa yang jadi ketakutan Apa? Takut nanti Contoh ya Anda yang punya anak Mau menikah Takut anakku nikah Ini biaya yang gimana? Pasti ada tangan Tuhan yang bekerja Anda itu sudah sekian lama Sekian lama ikut Tuhan Masa Anda masih ragu Kadang ini harus diingatkan loh Orang percaya itu Orang yang mudah sekali Oh yes, amin Berdoa Berapi-api Tapi ketika tantangan datang Bum Langsung kayak orang loyo Dapati ya Ada orang-orang yang seperti itu Tantangan datang Bum Langsung loyo kayaknya Mungkin gak ya Lah kemana? Iman yang ketika berdoa Berapi-api kok tiba-tiba Masalah datang Kalau langsung loyo Kalau langsung loyo gitu Mau apa? Anda hanya menunjukkan bahwa Anda itu tidak cukup Mengenal Allah yang Anda sembah Amin Makanya hari ini Pagi ini Mari berubah Ngomong kanan kirimu berubah Ya Ngomong sekali lagi dengan lebih keras Berubahlah Ya Berubahlah Kalau Anda gak berubah Tahun 2023 Sama saja Bapak Ibu Anda diberitahu Berpikirlah besar Anda gak akan bisa berpikiran besar Tidak bisa berpikiran besar Kapan lalu saya ketemu dengan orang Mau pindah Mau pindah keluar kota Saya sampaikan Saya sampaikan Kalau saya berpikirnya gini Plan A-nya apa? Plan A-nya apa? Plan A-nya pegang Taruh di depan Tuhan Pasti Kalau itu rencana Tuhan Pasti jadi Entah bagaimana caranya Tuhan akan Angkat sampai itu jadi Enggak selang lama Ada orang lagi tanya ke saya Denny Usahaku gini Plan A-nya apa? Dalam Tuhan Apa yang kau bawa? Kalau engkau sendiri gak pernah bawa itu di depan Tuhan Engkau cuma mikirkan dengan pemikiranmu sendiri Enggak masuk Pasti gak bisa Pasti gak bisa Tapi kalau engkau punya Ijinkan Tuhan interupsi Ijinkan Tuhan-Tuhan ini loh Yang jadi kerinduanku Tuhan pakai Sungguhan Aku pengen mengerjakan mimpimu Visimu Di salah tiga ini kerjakan Aku pengen Pasti ingat kan Nangis-nangis Tuhan tolong Aku pengen mengerjakan visi di salah tiga Sampai akhirnya Dem Dikenapi Perkenanan diberikan Justru saat Gak mulai takut lagi kan Saya beritahu Bapak Ibu Beliau ini Sangat takut Di salah tiga Dia lulusan Singapur Lulusan Singapur Dengan semua background keluarganya Yang begitu rupa Sukses semua Beliau Punya ketakutan Nanti di salah tiga Kedepan aku nikah Gimana Nganu gimana Apa seperti apa Hari ini Ketika dia menang Dari ketakutannya Tuhan justru tambah-tambahkan Apa yang jadi ketakutan kita Kadang melemahkan kita Membuat kita gak bisa Melihat kesempatan Gak bisa melihat opportunity Tapi malah melihatnya Kekurangan Kelemahan Apa yang jadi ketakutan kita Kikis itu Kalau gak Bahkan ketakutan itu Membuat kita gak bisa berdoa Ada orang-orang itu Saking takutnya gak bisa berdoa Dia malah meringsek Aduh kepikiran terus Ini gimana Ini gimana Ini gimana Kalau yang seperti itu Iman anda kepada Tuhan pun Akhirnya Dipertaruhkan Karena ketakutan Mari berubah Mari bangkit berdiri Tiga aplikasi sederhana Yang kita akan belajar hari ini Yang pertama Berhenti Tinggal dalam ketakutan Berhenti Ngomong kanan kiri anda Berhenti tinggal dalam ketakutan Ya Contoh Takut apa Takut maju Takut bertumbuh Takut ini Pak Denny Saya mau bisnis di luar kota Silahkan go Selama ini Aku bingung Aku ini gini Jangan takut dulu Berhenti tinggal dalam ketakutan Buka usaha Oh usahaku yang ini Kok gak bertumbuh Aku main buka usaha yang ini Sudah jalani Jangan lama-lama Jalani dulu Jalani Kemarin lucu Ada orang yang Sampaikan ke saya Saya itu Kalau apa Kadang Bingung pak Mau ikut Enggak Ikut Enggak Kalau ikut Jadi enggak Kalau enggak Gimana Saya tanya Sudah pernah belum Belum sih Ikut doa puasa Sudah pernah belum 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 Ya ikutlah Enggak usah takut-takut dulu Ambil waktu doa puasamu Mau pantang mau apa Ikut dulu Nanti kamu akan ngerasain Kenapa Tuhan itu Enggak iseng Minta kita puasa dan lain sebagainya Tapi hari ini Ayo berubah Kalau hari ini ada tantangan Yang pertama Berhenti Tinggal dalam ketakutan Yang kedua Sadari Bahwa pemeliharaan Tuhan itu Nyata Dan enggak bisa kita sangkali Sungguhan Tuhan itu pelihara Saya dan istri saya itu Ngalami kok Sampai tempat tinggal kita Itu Tuhan pelihara ya Saya itu baru Mau menikah Sudah mikir nikah aja Kan kadang Sudah pusing ya Ini Pak Anton Bu Yasi kan Mau menikah Itu kan mikirannya Saya sama Pikirannya Dan saya pikirkan Wah ini Mau tinggal gimana Ada satu orang Tiba-tiba Satu jam berselang loh Dari saya mikir Satu jam berselang Nelfon Halo Den Saya ini Dia jelaskan Saya ada rumah Di salah tiga Pakai aja ya Pakai aja Nggak usah Apa-apa Nggak usah mikir Bayar dan lain sebagainya Pakai aja Saya tanya ke pemimpin Pemimpin jelaskan Oh supaya jaga hubungan baik Kita tetap bayar Tetap bayar Tetap bayarnya Seperti anak kos Rumah Dua tingkat Tiga kamar Dan kita itu Jujur ya Ketika suruh disitu Tuhan itu kayak Pelihara Yang tadinya saya itu mikir Nanti istri Kuki Menginap dimana Masa mau di kos-kosan Pramuka Kan nggak mungkin Nggak mungkin Saya untuk mikir nikah Itu sudah pusing Saya mikir Ini mau tinggal dimana Satu jam berselang loh Tuhan itu telpon Bukan Tuhan Orang itu telpon Dan orang itu ngomong loh Saya digerakkan Saya digerakkan Pakai ya Akhirnya kita Ya sudah kita pakai Perkara yang simpel kan Perkara-perkara simpel Saya itu cuma mikir Tapi saya nggak takut Saya itu percaya Tuhan itu pelihara Tuhan nggak akan tinggalkan Bahkan Perkara-perkara simpel Bapak Ibu Kalau hari ini Kita banyak ketakutan Ingat-ingat ini Pemeliharaan Tuhan Itu nggak bisa disangkali Nggak bisa disangkal Usaha kita Pekerjaan kita Anak kita Ini Subur Ya Papahnya kalau lihat online Banggalah Pak George Bangga Anaknya dipelihara Tuhan Pasurnya Bagus Dipelihara Siapa lagi Grace Alpha Abigail Alex Dipelihara Matthew Nggak semua anak Anak igal kita Saya sebut Jovita Dipelihara Masakan kita Sean Dipelihara Masakan kita hari ini Ada tantangan Kayak orang nggak kenal Tuhan Sayang Sadari Pemeliharaan Allah itu Nyata Dan nggak bisa disangkali Kalau Allah dulu Membawa Anda sejauh ini Nggak mungkin akan dibiarkan Karena itu cuma tergeletak Nggak bisa apa-apa Pasti ada rencana Dan yang ketiga Kalau Anda sedang ketakutan Ambil waktu Di hadirat Tuhan Lalu Gini loh Ada banyak orang tuh Dalam hadirat Tuhan Tapi terus Nggak ngapa-ngapain Ambil waktu Dalam hadirat Tuhan Lalu Bersegeralah Bersegeralah Bangkit dari ketakutan Langsung Jangan tunggu-tunggu nanti Sudah Kalau Anda sudah Dapat peneguhan Oke aku jalan Jalanlah Makanya Tahun ini Tahun menabur doa Dan menuai Sukacita Bukan menuai Dengan sukacita Tapi menuai sukacita Dengan caranya gimana Saya nggak tahu Apakah dengan nangis Dengan apa Tapi tuayanya tuh Sukacita Pekah Saya mulai dengar loh Ada beberapa CGL Dapat apa Sponsor Dapat apa Disampaikan Ternyata terjadi Oh Saya senang sekali Tapi yang kedua Berani melangkah Dalam tuntunan Kalau dituntun Anda takut Dan nggak percaya Anda nggak akan Melangkah ke depan Mau berpikiran besar Buang ketakutan Yang mengerti katakan yes